Sebenarnya banyak banget gitu yang bilang bahwa apa sih sebenarnya daya tarik daripada si Siba Inu ini guys Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pembahasan atau sharing-sharing bareng bersama gue gitu kan di kolom komentar Coba deh kalian ketik di kolom komentar menurut kalian sebenarnya daya tarik apa sih sebenarnya yang menarik daripada si Siba Inu gitu kan Tapi untuk agar setidaknya ini bisa menjadi bahan sharing Jadi gue bakalan membahas apa aja sih sebenarnya daya tarik daripada si Siba Inu ini guys Sehingga orang tuh banyak banget berbondong-bondong ingin mengkoleksi atau nge-hold si Siba Inu Dan menjadi perubahan era dimana keuangan kita bisa berubah Yang dulunya biasa-biasa aja sehingga bisa menjadi yang kaya raya atau minimal jadi miliader Kalau kalian mau tau silahkan simak video ini sampe selesai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh Aduh batuk gue Asturabasio Saya sorry banget gue masih sebenarnya masih belum fit ya Cuman ya gue kaya merasa bahwa Bentar bentar masa iya gue harus ngedown terus Maksudnya gue harus kaya gini jadi gue kaya berusaha oke gue mau nge-tag video ah gitu kan gitu Oke saya sorry banget gue batuk anjur Tapi tenang aja kalian gak bakalan kena virus batuk gue gak mungkin dong batuk gue virusnya kena mikrofon gue Terus masuk di dalam hp gue Terus nanti kabel jaringan 4G gue Terus mengalir-mengalir gitu kan langsung ke hp kalian Jadi kalau kalian mendengar suara gue terus muncrat-muncrat batuk apa air liur gue Terus masuk ke mulut kalian Terus kena penyakit batuk juga Gak mungkin dong gak mungkin kan Hmm makanya santai aja Oke Apaan ini analisa apaan Oke pikiran liur gue batuk aja Oke jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue Oke buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency Jadi disini kalian bisa banyak banget belajar Perihal, pola pikir, sudut pandang, pelatihan mental juga Dan pastinya info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Jadi so sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol eh Dan nyalakan tombol notifikasinya ya Seperti itu oke Dan gue juga mau nekankan kepada kalian Bahwa gue ngadain giveaway setiap bulannya Oke jadi bulan ini gue ngadain giveaway 3 juta rupiah Untuk 5 orang pemenang Masing-masing gue bakal bagiin 600 ribu rupiah Setiap 1 orang gitu kan Dan gue juga mau tekankan lagi Bahwa giveaway gue gue adakan setiap bulan Dan hadiahnya bertambah 1 juta rupiah setiap bulan Jadi pastikan kalian ikutin giveaway gue Jadi syaratnya gampang aja Tinggal subscribe channel gue Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebisa jadi kalian ngetik dan sebanyak-banyaknya mungkin di setiap video gue Dan pastikan kalian follow instagram gue Yaitu disini akai atau ketik aja akai indis gitu kan Dan gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari tahun 2022 Oke jadi di video kali ini gue bakalan bahas Update-updatan terbaru mengenai dunia Eh mengenai si Siba Inu ini guys Jadi sebenernya si Siba Inu ini Muncul banyak banget yang bilang bahwa Apa sih sebenernya daya tarik daripada si Siba Inu ini oke Yang pertama menurut gue daya tariknya adalah Kebanyak banget paus yang mau masuk dalam si Siba Inu ini gitu kan Oke jadi di video sebelumnya gue bahas mengenai Dia bisa menantang Bitcoin bahkan mengalahkan Bitcoin dengan segi hal-hal positif gitu kan Jadi inilah juga membuat penambahan bahwa Itulah sebenernya daya tarik daripada si Siba Inu Sehingga para paus gak mikir-mikir lagi Mereka mau terjun atau menginvestasikan uangnya untuk membeli si Siba Inu itu guys Bentar gue batuk dulu Jadi si Siba Inu ini menghabiskan 1,17 juta altcoin ini yang kehilangan 600 juta pada tahun 2021 Wah jadi paus ini tidak punya niat untuk berhenti dalam laporan baru-baru ini Oleh wall stats record paus kripto dengan 5 triliun Siba Inu baru saja memperluas kepemilikannya dengan membeli pembelian terbaru Jadi paus yang berada di peringkat 30 dari 1000 dompet Ethereum teratas Memperoleh 2.810.000 poli Senilai 1.170.000 dolar yang menggiurkan Nah disini ada penjelasannya guys ya Nah jadi memang kita udah tahu bersama bahwa si poli ini memang sangat-sangat menarik Gue juga kayak bentar nih Wih merat juga nih si poli karena dia berada di peringkat 143 Dengan harga yang masih sangat murah meriah Tapi setidaknya inilah yang membuat bahwa Si Siba Inu itu mendapatkan Apa ya dalam artian Si Siba Inu itu sebenarnya mendapatkan hal yang sangat penting Atau apa ya dalam artian itu mungkin Para paus ini tuh bener-bener Gak mau kehilangan Kesempatan gitu untuk ngehold si Siba Inu Apalagi sekarang kalau kita lihat harga si Siba Inu ini memang Sangat-sangat murmer banget gitu Murah meriah Cuman paling kalian bakalan nangis-nangis di gas fee nya doang gitu kan Seriusan karena memang dia di jaringan Ethereum Oke jadi wajar lah kalau gas fee nya memang sangat mahal Kalian bisa pakai wallet Metamax gitu kan Kalau misalkan kalian mau lebih murah gitu kan Daripada kalian pakai di Uniswap agak lumayan tuh gitu kan Atau kalian juga belinya di wallet-wallet yang mendukung support Ethereum gitu kan Oke disini juga ada perkembangan terbaru daripada si Siba Inu Jadi si Siba Inu ini telah di roll di masa lalu Itu memiliki utilitas kehidupan nyata pertama yang besar Ketika menjalin kemitraan dengan Wellis Sebuah restoran cepat saji Jadi tagline-nya untuk restoran cepat saji sekarang Saya Rosi kayaknya makan dengan baik Toko pertama dibuka di Natpes Italia Jadi segi positifnya di gue adalah sebenarnya Bahwa si Siba Inu ini memang merangkak untuk menjadi chef gitu Atau merangkak menjadi brand makanan Si Facebook beralih ke Meta gitu kan Si Siba Inu beralih ke yang awalnya koin anjing Yang anjing-anjing gitu kan Dia beralih ke makanan, food gitu kan Nanti si Riosi ini sebenarnya kita nggak Sebenarnya kita tuh bisa aja kan Si Riosi ini sebenarnya food vlogger yang udah pernah ke Indonesia gitu kan Apakah dia temennya McDonald's, Tamboy Kun Atau siapa ini gitu kan Karena dia suka banget gitu makan Siapa tau dia punya akun vlog segala macem Serius sih ternyata Oh ternyata dia gitu kan Yang selama ini Cita-citanya jadi pengen punya apa namanya Warung makan gitu kan Dan dia bekerja sama dengan Wellis Tapi positifnya gue adalah Ini bisa aja saja Kedepannya bisa Berkembang banget Karena mungkin bisa menantang si McDonald's Ataupun KFC Jadi kita udah liat ke beberapa nanti Kedepannya Ya 2 tahun atau 3 tahun ke depan Jadi yang lambang huruf M Atau lambang biasanya KFC gitu kan Sekarang mungkin beralih menjadi lambang logo anjing gitu kan Logo anjingnya si Siba Inu Jadi kita makan gitu kan Wih menarik nih Jadi disitulah Apa ini gitu kan Kita liat logonya lah Kok logo anjing nih Bukan halal nih gitu kan Padahal sejatinya mereka menguntuk Mau merebrandingkan si Atau memperkenalkan si Siba Inu Oh ada loh guys Jadi kita punya makanan Tapi kita juga punya tokennya Jadi kalau kamu membeli satu makanan Gratis satu token Wih dih Keren 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 Kayak gitu ya Dan ini juga menjadi peluang harganya si Siba Inu itu naik guys Karena nanti dia bakalan membuka franchise mungkin Jadi titik-titiknya udah Pokoknya bejibun lah segala macam Yang banyak banget tersebar Dimana-mana Di seluruh dunia Sampai mengikuti Jejaknya McDonald KFC Segala macam gitu kan Jadi itulah menurut gue Sesuatu hal yang positif Untuk masuk di dalam dunia Per makanan Per food 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 Dan gitu kan Betul Batuk lagi Oke disini juga dijelasin bahwa Siba dan Willis Setelah berkali yang sama Untuk menciptakan bisnis makanan Cepat saji Berbasis blockchain yang sangat gesit Waduh gila kocak nih Berbasis blockchain Jadi kalau kalian membeli Makanan Jadi data kalian masuk tuh disitu Dan itu juga bisa membakar supply Sehingga harganya juga si Siba Inu Tetap aman-aman Dan bakalan justru makin naik Bisa aja gitu Oke seperti itu aja Nah disini juga tuh kan Tetapi mereka juga dapat membakar Siba Dengan pembelian mereka Keren banget kan Jadi mekanismenya menurut gue Keren-keren banget Oke seperti itu aja Pembahasan kita kali ini Dan enjoy selalu Semoga Kalian fit dan fun Pastikan Tetap Sebelum kalian close video ini Tekan tombol subscribe dulu Dan nyalakan notifikasinya Dan pastikan Menurut kalian gimana nih Jadi Sisi Bainu ini Prospeknya sebenarnya apa sih Daya tariknya apa sih Sebenarnya gitu Oke gitu aja Titip salam-salam keluarga kalian Dan dapat salam berada di gue Guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya